Ratusan tablet komputer bantuan Kementerian Pendidikan untuk SMKN 5 Jember Jawa Timur hilang di juri. Dari hasil penyelidikan, pelaku ternyata pegawai honorer di sekolah tersebut. 378 unit tablet komputer milik Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kabupaten Jember Jawa Timur, Raim dicuri. Pelakunya adalah Bagus Bayu Harahap yang merupakan pegawai honorer di SMKN 5 Jember. Ia tertunduk malu dan menangis saat diperiksa penyidik di Polsek Sukungan B. Pelaku memanfaatkan wewonangnya sebagai petugas administrasi yang memegang kunci ruangan tempat penyimpanan tablet komputer. Ia mengaku mencuri 100 unit tablet komputer sejak 4 bulan terakhir. Hasil pencurian ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu ngambil mulai kapan? 4 bulan yang lalu. Terus dijuang balik? Iya dijuang balik. Berapa peringgian? Yang awal itu 600. Nah habis itu saya tawarkan kekalaksi kok emang 800. Jadi saya jual ke sana semua. Total berapa unit? 100 unit saya yakin 100 unit. Masih dijuang buat apa? Untuk sehari-hari. Kan menginter-menginter saya jualnya. Jadi menurut saya terima 3 juta. Kasus pencurian ini terungkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik toko yang membeli tablet komputer dari tersangka. Polisi hanya menyita 23 unit tablet komputer dan satu buah tas sebagai sarana kejahatan. Polisi terus mengembangkan kasus ini, karena terdapat perbedaan jumlah dalam laporan kehilangan dan pengakuan tersangka. Polisi menduga ada pelaku lain yang juga mencuri tablet komputer tersebut. Jumlah total kehilangan tep telah dihitung sekitar 378 tep. Ya betul sekali, karena akses untuk masuk di TU SMK 5 itu sangat mudah. Dan keamanannya pun sangat rapuh. Sehingga di sana itu ada beberapa orang yang bisa masuk. Dan kuncinya itu ada 4 orang yang megang kunci. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.